Oke, jadi ada pertanyaan tentang kok gimana bahas tentang cara optimasi Instagram buat akun yang udah lama nggak aktif, termasuk dari saya sebetulnya. Jadi boleh aku bilang, kalau saat nanti di awal tahun 2004, saya akan fokus untuk nge-replan akun Instagram yang kebetulan udah lama banget, nggak posting gitu ya, kurang lebih hampir setahun lebih gitu ya. Jadi gimana cara atau plan untuk bisa mengaktifkan akun Instagram lagi dan sebetulnya itu yang saya pengen sharing ke Anda juga, termasuk rencana saya di Instagram saya pribadi, gimana cara menghidupkan akun itu lagi. By the way, buat Anda yang mungkin belum kenal, perangkat nama saya Niko dari Upgrade.id, tempatnya bisa belajar tentang pemasaran digital, pemasaran digital technology, dan juga digital automation. Dan seperti yang saya bilang gitu ya, sebetulnya gimana sih sebetulnya cara nanti kita pengen menghidupkan akun Instagram, terutama yang udah vakum lama gitu ya. Jadi kalau bicara tentang lama-lamaan, mungkin akun saya salah satu yang udah dalam stage lama banget, nggak aktifnya gitu ya, which is di satu tahun lebih, mungkin hampir dekat-dekat dua tahun malah gitu ya. Dan plan apa yang dibuat gitu ya, apa plan yang saya udah buat, dan saya pengen sharing ke Anda juga, kalau saya pengen aktif lagi. Dan saya akan aktif lagi gitu ya, plan apa yang dibuat, basically ini yang saya mau share ke Anda gitu ya. Jadi pertama kita harus pilih dulu, yang namanya challenges-nya, jadi challenges itu yang di sebelah kiri ya, dimana ini ada beberapa poin, ada 6 poin yang sebelum saya perhatikan dari Instagram beberapa waktu terakhir gitu ya, dari beberapa update, 1-2 tahun terakhir, kemudian dari kanan adalah plan yang saya akan kerjakan. Jadi biar Anda punya bayangan dulu nih, tentang apa yang saya mau kerjain. Pertama kalau saya perhatikan adalah bagian competition. Suka tidak suka gitu ya, setiap hari selama dulu akan ada yang namanya kompetitor yang baru masuk, entah itu kompetitor yang baru, entah itu kompetitor yang lama, yang baru aktif lagi, atau memang pendatang baru, orang yang pindah bisnis misalnya, maka masuk dalam kompetisi juga. Artinya di semua niche, hampir semuanya akan sudah ada banyak-banyak kompetisi dan kita harus cari solusinya. Kemudian terkait dengan lain itu, ada juga yang namanya problem yang di Instagram mengharuskan kita gitu ya, memberikan konten yang original. Kenapa? Saat kita tidak menggunakan konten yang original, maka teman-teman akan dapat kena penalti low reach atau jump on akan disedikitin, sehingga jump on kita tidak bisa banyak. Oke, jadi original content itu adalah algoritma yang juga masuk dalam radar tentunya, jadi saya perlu membuat solusinya adalah membuat dengan unique content. Unique content itu apa? Ya pasti konten yang saya buat sendiri, pastinya gitu ya, tapi tidak cukup sekedar unique content yang saya masuk, bukan sekedar unique content yang unique saja, tetapi lebih pada part atau bagian dimana saya mulai banyak akan melakukan riset lebih dalam tentang apa sih yang kemudian audiens saya bakalan, ideal audiens saya yang mereka akan harapkan gitu ya, apa yang mereka pengen, apa yang mereka butuhkan, apa yang mungkin lagi baru dan itu memang bisa bermanfaat buat mereka. maka itu yang saya akan konsentrasiin. Karena ingat sekali lagi, bahwa yang namanya social media, tempat bersosialisasi, maka kita perlu membangun namanya bridge atau jembatan yang menghubungkan kita berdua, gitu ya, jadi antara followers dan juga kita sebagai akun, apapun penyedia konten, gitu ya. Jadi sudah bridge yang bisa mengkonekkan, jangan sampai artinya gini, sifatnya adalah pengumuman, dimana saya cuma ngasih tahu, kemudian tanpa ada berharap bahwa Anda dapat apa-apa, Anda tidak butuh hal itu, jangan-jangan, ya ngapain, kan gitu ya. Jadi, unique content yang saya maksud adalah untuk kita bicara tentang konten-konten yang bisa bermanfaat juga, yang relevan memang dibutuhkan. Jadi, part 1, saya pasti akan fokus pada 2 hal ini, ini menjawab ke 2 hal ini, gitu ya. Artinya saat saya buat yang unique, maka kompetisi yang lain, tentunya juga, ya, yang nggak bisa disamahin kan, gitu ya, ini kan uniknya saya, uniknya kita, uniknya brand kita, maka unique content itu perlu. Kenapa? Suka tidak suka, di dunia kompetisi yang luas, kita harus menjadi unik agar bisa dinotis sama orang lain, ya. Minimal, Anda perlu paham bahwa dan konsisten untuk bisa diterima, gitu ya, orang mulai aware, ya kemudian dia mulai hafal dengan brand kita. Basically itu, unique content, oke. Part kedua, hashtag, suka tidak suka, saya masih tipe orang yang percaya sekali bahwa selama, selama, selama. Instagram belum menghapus feature namanya hashtag, gitu ya, buat saya, itu akan sangat-sangat dipakai sekali. Jadi, hashtag di Instagram, saya bilang masih akan sangat kepakai di tahun-tahun ini dan ke depan, gitu ya. Kenapa? Ya, selama sekali lagi ya, feature-nya masih dipakai sama Instagram, ya, why not? Kita nggak pakai, toh gratis, gitu ya. Jadi, hashtag toh, selain dari gratis, memang dia memberikan impression-impression yang memang bisa membantu. Artinya gini, buat saya sih lebih penting menambah 100 impression dengan ada 10% konversi ke followers, karena ada 10 followers yang bertambah pada satu konten itu dibandingkan, saat saya tidak pakai hashtag, saya tidak dapat 100 impression ke orang baru dan tidak dapat 10 followers baru. Jadi, teman-teman harus paham bahwa ya memang goal masing-masing orang berbeda, tapi kalau saya, sekali lagi, hashtag saya masih akan sangat-sangat-sangat dipakai sekali, gitu ya. Jadi, hashtag research saya biasanya akan pakai, gitu ya, akan saya tetap lakukan dengan bervariasi cara, berbagai macam cara, entah itu manual, saya pribadi mungkin lebih banyak akan pakai tools, gitu ya, saya sendiri pakai flick the pw, flick tag, ya, boleh saya bilang. Jadi, saya biasanya akan research banyak pakai tools ini ya, jadi, saya biasanya pakai tools flick untuk melakukan research hashtag, mungkin Anda juga bisa lihat video-video saya terkait dengan flick, bisa cari di channel, atau Anda bisa browsing-browsing-browsing aja di sini ya, cukup banyak referensi yang bisa Anda pakai, saya nggak terlalu bisa bahas banyak di sini, saya mungkin akan cover lagi di video yang lain untuk cara penggunaannya, itu terkait dengan hashtag research, kemudian content response, jadi kalau content response itu sebetulnya mirip juga dengan yang di atas, ya, bicara tentang original content, kadang-kala gitu ya, kalau kita bicara tentang gini, ada banyak sekali topik-topik yang mungkin kita bahas di media sosial, atau apa yang mungkin kita senang, apa yang kita passionkan, gitu ya, hal yang mungkin kita harus juga pahami adalah, ya, tidak semua kadang-kala konten itu bisa, ya, menarik buat orang, tidak semua juga bermanfaat buat orang, kemudian, membuat bahwa ya, orang tidak menentraksi balik dengan kita, misalnya kayak gini, ada satu hal yang lucu dimana saya boleh bilang ya, dalam lingkungan pertemanan saya, di salah satu kelompok tertentu, misalnya gitu, ada satu teman saya yang boleh dibilang, ya, dia suka banget cerita, dia suka banget ngajarin sesuatu, tapi setiap kali dia ngajarin, itu kompleks sekali, dan gak banyak yang bisa paham, gitu ya, artinya penjelasannya entah ribet sekali, entah terlalu teknikal sekali, sehingga kita gak bisa nangkep, dan ya, akhirnya si audiens yang mendengar, dia gak bisa nangkep kemudian, jadi, ada bridge yang gak nyambung, artinya kan tuh putus, ya, dan itu yang, jadi problem besar, gitu ya, gimana cara kita mau merespon sesuatu yang, gimana ya, kalau mungkin Anda dalam kondisi dimana, kalau kita ngobrol, kemudian, kita berdua sama-sama gak ngerti, gitu ya, Anda dengar gak ngerti, atau misalnya Anda ngomong, saya juga dengar gak ngerti, maka akan jadi awkward banget pastinya, awkward itu, hal yang boleh dibilang, ya, merusak yang namanya respons yang terjadi, gimana cara kita mau klop, gitu, gak bisa, that's why, dalam part ini, tentunya, saya akan sangat berhati-hati sekali untuk bisa fokus banget, selain membuat konten yang unik, saya akan fokus banget untuk membuat nanya konten yang bermanfaat, yang bernilai buat si orang yang bakalan baca, orang yang bakalan lihat, orang yang bakalan nonton, kenapa? karena, tanpa ada nilai yang kita berikan dari sebuah konten, kita gak bisa berharap banyak pada respons yang kita harapkan dari si audiens itu sendiri, sekali lagi, ya, gimana caranya, gitu ya, kita bisa menyampaikan sesuatu yang orang tidak pahami dan berharap dia memberikan respon positif buat kita, ya, gak direspon aja, udah syukur, gitu ya, yang ada respon negatif malah, gitu ya, jadi, be careful dengan part ini, saya sendiri akan fokus banget pada available content, gitu ya, kemudian, jump posting, sekali lagi, jump posting, ya, kita gak bisa bilang gimana ya, ada banyak hal yang bisa kita perhatikan terkait dengan jump posting ini, hal yang saya cermatin, mungkin saya juga perhatiin banyak banget, beberapa waktu terakhir, educator, menyatakan bahwa jump itu gak penting, buat saya sih, penting-penting aja, gitu ya, artinya gini, saat kita bicara tentang hal ini, kan kita bicara tentang substansi yang objektif, dan saat kita bicara tentang hal objektif, pasti harus ada case-case yang muncul, harus ada data-data yang juga valid, gitu ya, dan data yang valid, paling mudah, ya, bermain dengan extremis, extremis itu artinya kita posting aja jam-jam yang gak normal, artinya kalau misalnya kita tahu bahwa mayoritas orang Indonesia itu udah tidak beraktifitas di atas jam 12 malam, ya, postingnya coba jam 2 pagi, apakah mendapatkan interaksi yang bakalan sebagus pagi atau siang atau sore hari atau malam hari, most likely menurut saya enggak, artinya solid bahwa yang namanya posting di jam-jam yang optimal, itu juga akan membantu sebetulnya peningkatan ya, jangkauan postingan kita agar kembalinya pun kita performanya itu jauh lebih cepat pastinya. Nah, jadi pertanyaan mungkin kadang-kadang gimana cara saya melakukan account research tadi dari yang namanya mencari jam yang pas, gitu ya. Hal yang paling simpel dari HP, tentu Anda tinggal buka akun Instagram-nya, gitu ya, buka di bagian setting, pilih bagian insights, and then, di bagian insights, saya biasanya akan langsung lihat di bagian total followers, ya, di bagian total followers, di sini Anda bisa perhatikan nih, 7 hari terakhir ya, saya enggak ada posting apa pun, jadi secara konten Anda bisa lihat ya, enggak ada konten sama sekali, active ads somehow aneh bisa muncul, padahal sini saya enggak ada iklan sama sekali, dan ini masih resume ya, jadi memang udah enggak ada distribusi sama sekali, Anda bisa lihat bahwa account reach-nya selama 7 hari juga cuma seribu orang, dan saya juga enggak tahu seribu ini dari mana, gitu ya, somehow weird, dan ini non-followers cukup banyak, gitu ya, jadi ya, kita bisa lihat, gitu, kemudian, balik lagi, kita biasanya untuk melihat jam, saya biasanya akan lihat di bagian total followers, dan saya akan scroll paling bawah, di bagian sini ada most active times, by hours, by day, ya, saya biasanya akan perhatiin, dari by day dulu, teman-teman, di mana by day, saya biasanya pasti akan lihat di last 30 days, untuk memastikan, gitu ya, seperti apa, kalau begini banyak ya, nah itu, jadi ada minus 300-an ya, scroll lagi yang paling bawah, di bagian by days, ternyata enggak, terlalu, enggak berubah sama sekali malah, jadi masih di range 154 ribu followers aktif, selama 30 hari terakhir, artinya saya tahu bahwa, ya, gap yang saya harapkan, di angka-angka segitu ya, maksimumnya, kemudian, sekali lagi, kita lihat di bagian hours, ya, di bagian ini, kita bisa tap, ya, kemudian tab bar-nya, bar chart-nya itu bisa kita tap, agar munculin angka, dan di sini, kita bisa lihat ya, dominannya adalah di case saya itu, jam 6 sore, jadi saat saya geser-geser, kiri-kanan, teman-teman, itu, akan muncul, sorry, grafiknya akan sedikit banyak berubah, satu sama lain gitu ya, nah, kayak gini, Anda bisa lihat grafiknya sedikit, sedikit banyak naik turun, dan itu akan menjadi, ya, hal yang bisa kita pakai buat optimasi, saya sendiri, akan posting mungkin di range, jam-jam-jam 3, sampai jam 6 sore, ya, karena itu angka yang menurut saya paling ideal, dari chart ini, sehingga, ya, sekali dibicara tentang, account research di sini ya, di bagian post active times, dengan account research, saya pribadi sudah menemukan bahwa, saya akan posting di antara jam 3 sampai jam, jam 3 sampai jam 6 sore, dan ingat, setiap akun akan beda-beda, teman-teman, kenapa saya bilang beda-beda, karena kalau Anda perhatikan, dari data yang akun saya sendiri, gitu ya, di mana komposisinya adalah 56 persen adalah pria, 44 persen itu adalah wanita, dengan demografik ya, age range-nya yang tebal adalah di 25-34, sampai, eh, 25 sampai 44, jadi kalau Anda perhatikan di sebelah sini, gitu ya, Anda bisa perhatikan bahwa range-nya itu di 18 sampai 4 plat, basically, gitu ya, itu yang paling banyak, tapi nggak, nggak cuma di bagian itu yang kita pahami, artinya setiap akun, setiap bisnis brand, itu akan punya audiensnya sendiri-sendiri, akan punya behavior response audiensnya sendiri-sendiri, itu yang saya bilang, makanya, saat kita bila bicara tentang melakukan account research tadi, di bagian sini, ya tentu dari masing-masing akun, nggak bisa diikutin dari saya, oh, paling bagus kalau katanya itu adalah jam 3 sampai jam 6, nggak gitu juga, gitu ya, masing-masing dari Anda, perlu melakukan tes dan ukur, pastinya, jadi, itu di case saya, sekali lagi ini kan saya ceritain, apa yang saya akan lakukan di case saya, gitu ya, part yang terakhir dari challenge adalah, konsistensi, pastinya, gitu ya, dan hal ini, kalau saya pribadi sih, bilangnya adalah, ya tentunya harus kita planning-kan dulu, kita rencanain, karena kalau tidak direncanain, ya apa yang kita ikutin, gitu ya, jadi melakukan, membuat yang namanya content plan, itu nggak sangat membantu sekali, kalau tips dari saya, pengalaman saya, gitu ya, saat saya membuat tempat content plan, saya biasanya bagi dalam, struktur yang sesimpel kayak gini, teman-teman, yaitu saya buat namanya, no status, no status, atau on deck, terserah, gitu ya, yang pasti adalah satu part, dimana disini saya akan ngumpulin, semua ide-ide yang memang dibutuhkan, atau yang menurut saya akan bisa membantu buat orang, jadi saya buat, kumpulin semua ide, dan ini, momen dimana, apapun, dimanapun, jam berapapun, gitu ya, mau malam, waktu misalnya saya lagi, dengar musik, ketemu sama teman-teman yang lain, gitu ya, lagi keluar, meeting sama orang, dapat ide tertentu, kemudian saya pikir, ini bagus nih buat dibahas nih, maka saya akan masukkan ke dalam, yang namanya, pack, bagian tech ini, gitu ya, ini namanya, can band style, teman-teman, jadi saya biasanya akan masukin di bagian sini, kemudian, yang mana yang saya mulai tentuin of, ini kayaknya bisa saya buat nih, saya akan pindahin, yang ini saya bisa buat nih, saya akan pindahin, jadi saya akan pindahin, kemudian, mana yang dikerjain, mana yang di publish, itu akan bisa lebih rapi lah, gitu, simpelnya, sehingga, hal yang rapi tadi, kemudian bisa, ya lebih membantu kita, ini bagian, ini screenshot yang saya pakai di 2021 malah gitu ya, tapi sampai sekarang masih sama strukturnya, kurang lebih, itu kali ya, yang saya bisa sharekan buat Anda, terkait dengan gimana, cara merevive account, dari sebuah akun Instagram, walaupun lama gak aktif, jadi, pure gitu ya, boleh saya bilang, ya, lima hal ini yang saya akan fokuskan sekali lagi, tentang cara saya pribadi, untuk membalikan performance akun, mengikuti tepatnya ya, apa yang diharapkan dari si mesin, Instagram dari kita, apa yang diharapkan audience di Instagram kepada kita, termasuk bagaimana cara kita mendeliver semua tadi, ya pada mereka, pada si Instagram, pada audience kita, walaupun, sekali lagi, saya akan sangat-sangat menyarankan, jangan terlalu juga sih, fokus pada Instagram, atau mesin, dan segala macam, artinya, mikirin gimana cara ngakalin sistem, boleh gak sih, jawabannya, ya boleh-boleh aja sebetulnya, cuman, kalau menurut saya, ya, fokus utama teman-teman, harus pada, ya, mendeliver sesuatu yang baik, pada si audience, untuk membangun hal yang baik lah, ini aja gitu, jadi, kurang lebih itu sedikit, banyak yang saya mungkin, bisa sharingkan pada anda, pada sesi kali ini, gitu ya, feel free, buat tulis komentar di bawah, kita, saya sangat senang banget, kalau teman-teman mau, memberikan feedback, gitu ya, berdebat boleh, gitu ya, kita mau memberikan, masukkan satu sama lainnya, juga feel free banget, boleh, atau teman-teman merasa, bahwa ya, ada yang update nih, boleh juga tulis di komen di bawah, dan, buat anda yang mungkin belum subscribe, pastikan juga subscribe di channel kita, agar anda bisa mendapatkan, video-video terbaru dari kita, seputar banyak hal, gitu ya, yang bisa sangat membantu anda, mengembangkan, entah itu karir anda, maupun bisnis anda, dan itu aja, dari saya ini, dari video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video yang lain.